Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang, kembali lagi bersama saya Pujian Tiles Tari Dengan nim 1197060063 Pada acara Berita Tani Ulat gerayak, hama spesies baru yang ancam pangan di Nusa Tenggara Timur Penelitian sumber daya pada Badan Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP NTT, Tony Basuki Mengingatkan pemerintah untuk serius merespon serangan hama gerayak Terhadap tanaman jagung milik petani di provinsi berbasis kepulauan itu Menurut pemaparannya, hama ini sangat berbahaya Dua atau tiga ulat saja yang menyerang satu pohon Tanaman tersebut akan mati Jadi, semua lini sudah harus bergerak untuk melakukan penanganan Hama gerayak yang menyerang jagung saat ini merupakan spesies baru yang masuk ke Indonesia Menurutnya, hama ulat gerayak ini memiliki kemampuan menjelajah hingga radius 100 km Dan mampu bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama Menambahkan pada awal Desember 2019, pihaknya mendapatkan laporan bahwa hama ini menyerang tanaman padi di beberapa desa di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Dayak Tetapi, pada akhir Januari 2020 sudah meluas ke seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur Hama ini juga tidak hanya menyerang tanaman jagung, tetapi berluang untuk menyerang padi, sorgum, kacang-kacangan, atau bahkan jagung yang masih muda Ia memastikan bahwa produksi pangan di daerah itu akan menurun pada musim tahun 2019 dan 2020 Akibat serangan dari hama ulat gerayak ini Penurunannya bahkan bisa sampai 60% Dari hasil analisa ketahanan pangan, pemerintah bisa menyiapkan skenario penanganan lebih awal Para petani diminta untuk mewaspadai hama ulat gerayak karena hama tersebut dapat berkembang biak dengan cepat Dari satu betina, mampu menghasilkan 1.000-2.000 sekali masa bertelur Hama ulat yang lajin disebut Ulat tentara ini merupakan jenis baru yang nama ilmiahnya Spidoptera perugiperda Sementara itu, peneliti spesies sama penyakit BPTP NTT Nol di Kota menjelaskan penyebaran ulat ini diakibatkan oleh cuaca dan perkembangannya yang sangat cepat Untuk pengendaliannya, para petani pendampingan BPTP NTT sudah disarankan untuk menggunakan insektisida bahan aktif atau karbon furadan Dengan meletakkan beberapa butir di 2 atau 3 titik tumbuh dan mampu meredam kerusakan tumbuhan Ia juga menghimbau petani agar ketika tanaman jagung memasuki fase vegetatif supaya dilakukan pencegahan dini Karena apabila satu betina meneteskan telur, maka dalam kondisi cuaca hangat, 2 hari saja telur menetas dan bisa menyerang 1 hamparan dalam waktu cepat Demikian berita tani yang dapat saya sampaikan Saya Pujanti Lestari Sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh